Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Ahmad DS, Kiai Marketing Hari ini saya akan sharing kepada kamu Bagaimana cara dan tahapan memecat karyawan kamu yang bermasalah Oke, pemecatan adalah langkah terakhir ya Ketika karyawan yang bermasalah itu Sudah tidak bisa dibilangin dengan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 Oleh karena itu, bagaimana memecat karyawan yang bermasalah itu sangat penting Agar supaya karyawan yang baik-baik itu tidak terkena racunnya dia Dan juga bisnis Anda bisa tetap berjalan mulus Tanpa halangan suatu apal terutama dari faktor SDM Oke, langkah pertama tadi sudah saya bilang pemecatan adalah langkah terakhir Jadi gunakan selalu prosedur Anda harus kasih SP1 dan SP2 dulu Jaraknya berapa lama SP1 dan SP2 bisa bersifat hari, minggu, atau bulan, terserah Anda Tapi jangan pernah memecat orang tanpa memberikan surat peringatan 1 dan 2 Karena itu melanggar perjanjian kerja dan juga mungkin melanggar undang-undang ketenaga kerjaan Kedua, saat Anda melakukan pemecatan Apalagi kalau Anda adalah manajer topo atau Anda manajer HRD Bukan merupakan pemilik perusahaan, maka jelaskan posisi Anda Jelaskan bahwa pemecatan ini dilakukan dengan terpaksa dan atas persetujuan jajaran manajemen Dan karena kelakuan Anda sendiri yang tidak bisa ditolerir lagi Karena sudah melanggar kebijaksanaan perusahaan dan juga aturan code of conduct dari perusahaan Sehingga Anda harus dipecat atau diminta mengundurkan diri ya Jadi kalau dia nama baiknya mau bagus disuruh bikin surat pengunduran diri Sehingga dia tidak perlu dapat pesangon Tapi kalau dia tidak mau berarti dia mau namanya jelek Berarti Anda harus memecat dan memberi dia pesangon Yang ketiga adalah fokus pada kinerja karyawan dan perusahaan Jadi semua pegawai Anda harus jelaskan bahwa memiliki kontrak kerja dengan perusahaan Maka satu-satunya alasan memecat Anda adalah karena pegawai telah melanggar kontrak kerja tersebut Maka Anda harus fokuskan pembicaraan pada area kinerja karyawan yang bermasalah itu Dan kinerja perusahaan Anda akibat dia yang bermasalah Jangan masuk ke area pribadi atau emosi antara hubungan Anda dengan si calon karyawan yang mau dipecat Keempat, lakukan dengan cepat dan suruhlah segera memberaskan meja kerjanya Jadi kalau memang sudah ditentukan harinya Langsung dipanggil, langsung kemudian dijelaskan Poin 123 di atas dan langsung diminta untuk berkemas Dan meninggalkan ruang kerjanya Jangan terlalu lama dia berada di ruang kerja setelah Anda pecat Karena dia bisa ngomong ke sana kemari Dia bisa meracuni karyawan lain Atau bahkan dia bisa merusak aset perusahaan karena sedang emosi Yang kelima, tidak perlu berdebat dan adu argumen Jadi pada saat Anda mewajat karyawan itu tidak usah berdebat dan berargumentasi Atau membicarakan hal-hal lain Ya, sebenarnya si karyawan sudah tahu bahwa dia akan dipecat Karena dia tetap melakukan kesalahan yang sama Pada saat Anda memberi SP1 dan SP2 Kalau seorang karyawan itu tidak ingin dipecat Tentunya dia pada saat diberi SP1 dan SP2 harus berubah sikapnya Atau dia secara sukarela berubah sikapnya Tapi ini tidak Berarti dia memang ingin dipecat dan ingin dapat pesangon Nomor 6 Berikan sanksi yang jelas di kontrak kerja Ya, ini untuk ke depannya Setiap kontrak kerja harus ada reward and punishment-nya yang jelas Harus ada penghargaan dan hukuman yang jelas atas perilaku atau kinerja yang dilakukan oleh karyawan Dan yang ketujuh kontrak kerja itu harus terbatas waktu ya Meskipun Anda ingin mempekerjakan selamanya Atau Anda di BUMN atau di PNS segala macam itu memang selamanya Tapi usahakan ada kontrak kerja yang berbatas waktu Misalkan setiap 2 tahun itu akan dilakukan pembaharuan SK Atau pembaharuan surat kontrak kerja Demikian Tip cara pemecatan karyawan Kalau misalkan Anda punya tip yang lebih bagus Atau ingin menambahkan Silahkan ketik komen di channel GI Marketing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih